Operasi Rahasia Terkuak Amerika Dalang Pecahnya Puluhan Perang Dunia Operasi Rahasia Terkuak Amerika Dalang Pecahnya Puluhan Perang Dunia Sederet bukti membongkar keterlibatan Amerika Serikat sebagai dalang dari puluhan perang proksi yang meletus di seluruh dunia. Sebuah otoritas khusus yang sangat rahasia digunakan negara Paman Sam untuk merusak sebuah negara dengan kedok operasi kontra terorisme. Dilansir FIFA Militer dari Rusia Today, bukti-bukti keterlibatan Amerika sebagai biangkerok terjadinya perang dibongkar oleh media investigasi nirlaba yang juga berasal dari Amerika Serikat The Intercept. Media tersebut mengklaim telah mendapat sejumlah data berupa dokumen rahasia dari Freedom of Information Act. Dalam artikel yang dipublikasikan The Intercept Jumat 1 Juli, Amerika disebut telah menjalankan program rahasia dengan Sandi 127E. Berkedok operasi kontra terorisme Amerika dengan program 127E diduga telah menjadi aktor utama meletusnya 23 perang proksi di seluruh dunia. Puluhan perang itu pecah di wilayah Asia Pasifik dan Timur Tengah periode 2017 hingga 2020. Itu berarti operasi rahasia ini sudah mulai sejak era kepemimpinan Presiden Donald Trump hingga Joe Biden. Pada awalnya, The Intercept menemukan bukti bahwa Amerika dengan program 127E telah menciptakan 14 perang proksi di kawasan Asia Pasifik. Kemudian pada 2020 ditemukan lagi data yang lebih mengejutkan, meletusnya 11 perang proksi di kawasan Timur Tengah. Total, Departemen Pertahanan Amerika Serikat meluncurkan 23 operasi 127E secara terpisah di seluruh dunia selama 2017 hingga 2020. The Intercept juga membeberkan operasi tersebut menelan biaya mencapai 310 juta USD atau setara dengan 4,64 triliun rupiah. Program 127E dibebankan Kongres Amerika Serikat kepada Departemen Pertahanan Amerika Serikat dalam dua dekade terakhir. Munculnya program tersebut memberikan wewanangan kepada pasukan angkatan bersenjata Amerika Serikat untuk bergerak. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dalih militer Amerika Serikat untuk menciptakan perang adalah operasi kontra terorisme. Dalam hal ini, militer Amerika bisa bekerja sama dengan negara asing di seluruh dunia dengan pengawasan yang minim. Program 127E juga jadi jawaban mengapa ada intervensi Amerika di berbagai konflik, mulai dari Afganistan, Irak, Syria, Libya, dan Ukraina. Pasalnya, dalam operasi rahasia itu memungkinkan militer Amerika mempersenjatai, melatih, dan mengirim intelijen kepada pasukan asli. Pada dasarnya, program 127E dibuat untuk memanfaatkan negara lain yang berfungsi sebagai pasukan pengganti. Negara yang dimanfaatkan diharapkan bisa menuruti perintah yang diarahkan Washington melawan musuh Amerika Serikat. Hari itu tentunya bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan Amerika untuk melakukan menaklukkan negara musuh atau menguasai sumber daya tertentu. Sederet bukti membongkar keterlibatan Amerika Serikat sebagai dalang dari puluhan perang proksi yang meletus di seluruh dunia. Sebuah otoritas khusus yang sangat rahasia digunakan negara Paman Sam untuk merusak sebuah negara dengan kedok operasi kontraterorisme. Dilansir FIFA Militer dari Rusia Today, bukti-bukti keterlibatan Amerika sebagai biangkerok terjadinya perang dibongkar oleh media investigasi nirlaba yang juga berasal dari Amerika Serikat, The Intercept. Media tersebut mengklaim telah mendapat sejumlah data berupa dokumen rahasia dari Freedom of Information Act. Dalam artikel yang dipublikasikan The Intercept, Jumat 1 Juli Amerika disebut telah menjalankan program rahasia dengan Sandi 127E. Berkedok operasi kontraterorisme Amerika dengan program 127E diduga telah menjadi aktor utama meletusnya 23 perang proksi di seluruh dunia. Puluhan perang itu pecah di wilayah Asia Pasifik dan Timur Tengah periode 2017 hingga 2020. Itu berarti operasi rahasia ini sudah mulai sejak era kepemimpinan Presiden Donald Trump hingga Joe Biden. Pada awalnya, The Intercept menemukan bukti bahwa Amerika dengan program 127E telah menciptakan 14 perang proksi di kawasan Asia Pasifik. Kemudian, pada 2020 ditemukan lagi data yang lebih mengejutkan, meletusnya 11 perang proksi di kawasan Timur Tengah. Total, Departemen Pertahanan Amerika Serikat meluncurkan 23 operasi 127E secara terpisah di seluruh dunia selama 2017 hingga 2020. The Intercept juga membeberkan operasi tersebut menelan biaya mencapai 310 juta USD atau setara dengan 4,64 triliun rupiah. Program 127E dibebankan Kongres Amerika Serikat kepada Departemen Pertahanan Amerika Serikat dalam dua dekade terakhir. Munculnya program tersebut memberikan wewanangan kepada pasukan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat untuk bergerak. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dalih militer Amerika Serikat untuk menciptakan perang adalah operasi kontra terorisme. Dalam hal ini, militer Amerika bisa bekerja sama dengan negara asing di seluruh dunia dengan pengawasan yang minim. Program 127E juga jadi jawaban mengapa ada intervensi Amerika di berbagai konflik, mulai dari Afganistan, Irak, Suria, Libya, dan Ukraina. Pasalnya, dalam operasi rahasia itu memungkinkan militer Amerika mempersenjatai, melatih, dan mengirim intelijen kepada pasukan asli. Pada dasarnya, program 127E dibuat untuk memanfaatkan negara lain yang berfungsi sebagai pasukan pengganti. Negara yang dimanfaatkan diharapkan bisa menuruti perintah yang diarahkan Washington melawan musuh Amerika Serikat. Hari itu tentunya bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan Amerika untuk melakukan menaklukkan negara musuh atau menguasai sumber daya tertentu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!